Intro Pudis, ada yang satu frekuensi gak nih? Kalau bangun sahur itu bawaannya always ngantuk Susah banget gitu lah ya kepengen melek Nah kalau Pudis pada ngalamin Jangan-jangan ini kode nih buat cari ayang ya Biar ini bangunin gitu mas sahur Iya Mas, sahur mas, sahur Iya bro, bro, iya Mas, sahur mas, bangun mas, sahur, sahur Iya, 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 iya Waduh, bener ridem sahur Makasih ya bro Aduh, aduh ternyata Haikal Kamil juga tim ngantukan pas sahur, Pudis Untung belum kebablasan ya Haikal Hai Pudis, aduh sorry banget nih tadi saya ketiduran Ngantuk banget rasanya Karena abis lembur, jadi saat ini saya harus sahur di luar Dapat rekomendasi di daerah Mangga Besar Katanya ada warung yang enak Cuman kalau saya pikir-pikir kok ada yang lucu ya Namanya nasi bungantuk Kok namanya ngantuk? Kira-kira kenapa ya? Coba kita cek aja di dalam Yuk Iya Pudis, namanya beneran warung nasi bungantuk No gimmick-gimmick Wah ini, disini menunya banyak Pudis Ada ikan cakalang, kikil, ayam goreng, krendang, dan masih banyak lagi Wah Pudis, lihat nih ya Menunya masih lengkap semuanya Padahal ini jam segini Bu, selamat pagi bu Pagi kak Ini jam segini, menunya masih lengkap Ini gimana konsepnya bu? Oh karena ini semuanya disengaja untuk 24 jam Kita sediakan untuk makanan sahur pak Oh jadi memang warungnya 24 jam Buka 24 jam loh Pudis Inilah yang jadi alasan kenapa dinamain warung bungantuk Soalnya karena jualan sendirian Pudis Buka 24 jam pula Jadi si ibu tuh sering kelihatan ngantuk pas malem-malem Makanya dinamain warung bungantuk Mantep ya Pudis, semangat banget nih ibunya Ayo kalau merubahan, jangan mau kalah dong Eh by the way nih ngomong-ngomong hekel cus ya Kita pilih-pilih aja yuk Nanti keburu azan subuh lagi Sudah cukup bu, masinya? Iya Oke sekarang cangkalaan bu Coba saya ngambil boleh bu? Boleh Boleh ya Boleh segini bu langsung Boleh Pudis, lumayan nih ya Kita dapet yang banyak Tapi saya kesian sama bu ngantuk Jadi setengahnya aja lah Terus saya mau Ini boleh bu? Nah Pudis lihat ya Ini kikilnya Enak sekali Duh, ikan cakalangnya asli menggoda banget ya Pudis Anyway, ikan cakalang ala bungantuk ini menjadi menu favorit disini loh Tapi tenang Pudis, gak usah takut kehabisan Karena bungantuk selalu bikin ikan cakalang setiap 5 jam sekali Jadi amans, always fresh lagi Mantep toh Ada rendangnya Kita kasih kuah rendang di atasnya Rendangnya kita ambil Besar sekali Pudis Tuh lihat ya Pudis Wadijel Semua loke bikin ngelap banget Eh, Heikal sebenarnya tuh gak pengen ambil semuanya sih Pudis Tapi daripada bu Bazir Cukup 3 menu aja kali ya Plus layar sopnya nih Juga gak apa-apa Heikal biar makin komplit Saya ada yang kurang Sambel Wah, sedikit lagi bu Ini dia Pudis Lihat ya Ada rendang, ada cakalang, ada kikil Di atasnya dikasih sama sambel Wah ini nasi ramesnya pasti top banget Sama juga ada, ini apa bu? Ini sayur seker Sayur sop seker Oke, kalau gitu saya mesen minumnya Tema ini sangat Siap Pudis Sekarang kita bersiap-siap untuk sangkap sahur Warung nasi bul ngantuk ini udah nongki disini Sejak tahun 1998 Alias udah berusia 25 tahun Warga Mangga Besar Pasti udah familiar banget nih dengan warung yang satu ini Selain lazis Harganya Mursidabin receh banget Pudis Paket 10 ribu dijamin kenyang deh Bismillahirrohmanirrohim Kita makan dulu Kikilnya Kikilnya berasa banget pedas Dan Tadi saya tanya Ini kikilnya diapain? Jadi kikilnya itu dioseng Dikasih cabai hijau Terus dikasih kecap Dan rasanya lembut sekali Tipe cabai hijaunya ini bukan yang pedas-pedas banget Jadi masih bisa banget ditoleransi lah Pudis Bagi yang gak demen pedas Akhirnya Heikal Kalau ikan cakalangnya gimana itu rasanya? Cakalang itu kan berasal dari Ikan cakalang yang sejenis tongkola ya Dan Bumbunya ini kan khas manado Rasanya kalau menurut saya Ini enak Cakalangnya ini Cukup kuat Cita rasanya Dan kalau dimakan itu Ada rasa Asin Manis Dan Tentunya ada pedasnya Karena ini cakalang khas manado Manado tuh biasa pedas-pedas semua Pudis yang kepo juga kepengen cobain Monggo Langsung dateng aja Alamatnya dari Jalan Raya Mangga Besar Nomor 2B Taman Sari, Jakarta Barat ya Ini dia yang namanya makan receh Biar menunya receh Tapi rasa mah gak recehan Seru gue Pudis Sampai jumpa